Di sini kita akan kembali, tapi kami mau presentasi. Perkenalkan, kami dari KOMOS itu sudah pasti terjadi dari Pak Sipu. Perkenalkan, saya Makhlubu Sopji dari Proji Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Jika Dinta Salsabila dari Proji Administrasi Bismis. Perkenalkan, saya Dio Adana dari Proji Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Lalu Sopji Dio Adana dari Proji Administrasi Negara. Dan saya, Vestina Dio Amanda dari Proji Sosiologi. Nah, proposal kami sendiri, KOMOS 10, mengajukan proposal yang berjudul GERANA, Sarana Pembangunan Masyarakat Oleh Mahasiswa Bersiksaan Sumisari. Nah, pasti bertanya-tanya, apa sih GERANA itu? Bagaimana sih program-program GERANA itu? Nah, kita jelaskan di sini. Sebelumnya, sebelum ke topis itu, mari kita bahas sekelah sedikit tentang mata belakang yang mendasari program GERANA ini terbetulis. Salah benar-benarnya adalah penggunaan dari penggunaan dan penyal gunaan Narcoba ini berupakan masalah serius yang berjadi di masyarakat. Dalam Indonesia ini, di Indonesia ini, dalam dekade terakhir ini, meningkatnya jumlah penggunaan atau penjalan Narcoba itu terus bertambah, apalagi dengan terus penungkapnya penyelidikan Narcoba, baik itu aparat, apalagi di masyarakat. Nah, berdasarkan Drugs Report sendiri tahun 2022, selesai sarkoba yang paling banyak digunakan itu adalah sebagai betul. Misal, GERANA 41,4%, SAPU 25,7%, NIPAM 11,8%, dan DEXTRU 6,4%. Nah, di wilayah kita di Jawa Timur sendiri, pada tahun 2022 itu memiliki kasus sebanyak 7,060 kasus. Nah, setelah kita menuruteri dengan menggunakan data-data dan mengalami data-data tersebut, kita merupakan fakta bahwa peringkat pertanganan ubat terbanyak Jawa Timur itu adalah kamu kata jumlah sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Dalam kontak jumlah, jelaskan bahwa kamu kata jumlah sendiri itu memiliki 172 kasus dengan 203 tersangka. Hal ini didapat dari data-data kasus Kabupaten Jawa Timur. Nah, peringkat satu ini itu disombak oleh salah satu kecamatan yang menurut kita itu sangat dekat sekali, yaitu Kecamatan Sumber Sari. Kecamatan Sumber Sari ini memiliki jumlah duduk yang sebanyak 133.724 sebuah dan tersebar di 7 desa. Yang itu terdiri dari laki-laki 66.267 jiwa dan perempuan 67.457 jiwa. Dan ini, data ini kita proles dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jawa. Nah, pengedaran rupa ini mencari keuntungan baik laki-laki maupun perempuan tanpa membeda, tanpa memandang usia atau enggak jenis kelamin. Nah, kami juga menemukan dua kasus yang salah satunya itu ditangkap di wilayah Jawa Kalimatan, Kecamatan Sumber Sari. Dan rupa yang diselundurkan itu adalah rupa jenis satu. Kita sendiri sebagai mahasiswa ini harus kritik. Bagaimana masalah ini dijadikan sebagai problem solving for the masyarakat. Bagaimana kita menanggapi kasus ini dan menemukan cara untuk menanggulanginya. Sebagai agen perubahan, kami menentuk program gerana ini. Dan program gerana ini akan dilanjutkan oleh pengamatan saya. Kira-kira ada pesitan di Kepala Kalian atau tidak? Gerana itu seperti apa sih programnya? Jadi gerana itu adalah program yang dibuat oleh kelompok kami, kelompok dulu dengan melakukan sosialisasi di wilayah desa Sumber Sari. Daerah Jalan Kalimantan terlebih jauh. Kenapa kami memilih Jalan Kalimantan? Karena Jalan Kalimantan itu kan yang terdekat dari sini. Dan juga banyak mahasiswa yang tinggal di situ. Dan tidak hanya mahasiswa saja. Di Jalan Kalimantan juga ada warga-warga yang menetap di sini dan juga warga-warga yang membuka usaha di wilayah Jumli. Gerakan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Setelah itu kami akan mempromosikan kepada masyarakat yang ada di wilayah Jalan Kalimantan itu untuk menikrut 25 anggota dan akan dijadikan sebagai anggota yang ada di gerana ini. Setelah itu kami akan melakukan sosialisasi tidak hanya di Jalan Kalimantan saja. Tetapi di Jalan Jawa, setelah Jalan Masyik, dan jalan-jalan yang ada di wilayah desa Sumber Sari. Gerana juga akan melakukan keberadaan positif seperti penggirjauan terhadap bingungan. Itu kan agak gimana ya? Kita mendistrak rasa stres, apalagi kalau hari minggu setelah kita melakukan pekerjaan dari Senin sampai Sabtu ya. Itu pasti stres, terus banyak pikiran, banyak beban. Nah, dari gerana ini nanti kita akan membuat program seperti kegirjauan, terus lomba-lomba yang akan dilakukan oleh masyarakat agar mendistrak rasa stres itu. Agar mereka tidak terpikirkan untuk mengkonsumsi nambah. Selanjutnya, mengapa kita membuat gerana ini? Untuk yang kita tahu, penggunaan yang terhadap bingungan, yaitu dalam kesehatan fisik, penyerang, penggunaan yang mungkin dapat menyebabkan perusahaan fisik seperti mempengaruhi kemampuan berfikir, konsentrasi, memori, serta kemampuan berbicara seperti hati, paru-paru, ginjal, dan kotak. Yang kedua, terhadap kesehatan mental, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kecemasan dan keguruan jiwa lainnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan akhoba cenderung memisolasi dari lingkungan sosialnya yang sehat dan malah menghabiskan laku dengan teman-teman supaya menggunakan akhoba. narkoba juga menyebabkan misalnya hubungan sosial antara masyarakat yang sering membunuh narkobi dan ketidakpercayaan narkoba. penyalahgunaan narkoba dan bersedia untuk terlibat dalam upaya penjagaan narkoba. Penjagaan narkoba dapat dilakukan dengan memberikan evokasi kepada masyarakat sekitar tentang penyalahgunaan narkoba dan mengorganisasi masyarakat bersama-sama mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu manfaat dari adanya apa dari adanya gerata ini. Yang pertama yaitu untuk mengurangi dampak negatif yang terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba seperti yaitu mengurangi atau meminimalisirkan kita kejahatan yang ada pada masyarakat lalu mengurangi kerusakan hubungan sosial di antara masyarakat dan juga mengurangi isolasi sosial. Lalu yang kedua adanya gerana ini dijadikan dijadikan sarana mahasiswa untuk bisa mengurangi kepada masyarakat. Selain itu dan yang terakhir adanya gerana ini dapat membantu masyarakat untuk bisa bersama-sama mengurangi masalah terkait adanya penyalahgunaan narkoba. Pada tahap pelaksanaan di awal dengan penjaga lokasi pengambilan proses penjagaan narkoba-narkoba di awal dengan dan sepakatnya dengan penjaga lokasi yang kami pilih yang adanya akan dijadikan sebagai proses pengambilan penjagaan narkoba. Rencana perjadwalan yang akan dilakukan untuk proses pengambilan penjagaan narkoba akan dilakukan dengan secepatnya setelah menerbukan informasi berlanjut. Untuk itu untuk itu kami mengajak semua misal masyarakat untuk bersatu kami akan menyatakan tekat untuk menunggu generasi bangsa dari bayi narkoba lain bersama jadikan Indonesia mesinan bersih dari lalu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya yang bertanya ya apa langkah-langkah pembuatan gerana tadi? Langkahnya seperti apa? Kan ini gerakan masih belum ada ya masih baru ya mau dirintis kira-kira apa yang dilakukan? Langkahnya seperti apa? Dari mahasiswa Untuk langkah-langkah yang kita lakukan dari pertama kita melakukan dari mahasiswa dari Begabung berinisiasi dari lima mahasiswa untuk berkoordinasi di wilayah di wilayah yang mungkin kita ingin lakukan kita ingin bentuk program gerana ini melalui kantor atau webway dan itu pun kami sendiri masih menyadari bahwa adanya lain itu masih tidak apa masih berangkat-angkat saja karena pada dasarnya benar yang dikatakan bahwa masyarakat sekarang itu sangat individualis karena itu kami sebagai mahasiswa itu berupaya lewat video ini kita berikan ekipas melalui maksimal sosial bahwa gerana itu dapat berkumpulkan masyarakat yang awalnya di wilayah tersebut jadi wilayah pecatat dan pecatat itu bisa menjadi wilayah aman dan sehat oke tadi yang dibicarakan bahwa ada salah satu gerakannya adalah apa namanya gerana ya tadi gerakannya gerakan adalah salah tua pd tadi itu menghilangkan stres ya salah satunya apa tadi menghilangkan stres tetap lagi itu ya apa hubungannya dengan gerana tadi jadi bagaimana meyakinkan orang bisa tertarik masuk gerana caranya bagaimana dengan melakukan promosi video lewat video nanti juga kita kan ada sosialisasi kepada masyarakat nanti ya kita sepisa mungkin untuk menari masyarakat itu mungkin sedikit dengan merayu dan memberikan feedback-feedback yang akan mereka dapatkan dari berbagai gerana oke terima kasih jadi tutup ya mau menambahkan silakan dari dari yang diselaskan tutup kita untuk menciptakan gerana ini GPK-NPK itu salah satunya menggunakan promosi video kegisian kreatif dan menggunakan ini masyarakat bisa mengakses video ini secara luas secara secara mudah apalagi di media sosial sekarang ini percobaan percobaan berita itu sangat sempat oke oke ayo sudah tiga ada yang mau bertanya lagi oke kita tutup sekian presentasi dari kami kurang-kurangnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih